kita tungguin yang lain ya sambil lihat dulu nih gua baru pertama kali nih jadi kita sambil nunggu yang lain kita bahas akan bahas banyak hal seru sih hari ini sih udah 90-an orang eh nggak bisa ini nggak bisa ngetik ya kayaknya bisa ngetik ya nggak bisa cat ya nih gua coba setting dulu deh ntar eh bisa nggak sih nggak bisa ya nggak bisa chattingnya kenapa nih ntar lagi ada error nih bentar bentar eh bentar ya gua cobain dulu live ntar gua mulai lagi ya nah mohon maaf ya airnya bisa juga nih wah rame nih ada protein integral waduh mantap ada Aulia Wilda Jaswan Revaldi Monika Rumita Masaribu pakabar pakabar semuanya sehat sehat nggak nih baik absen dulu dong nih dari 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 mana aja nih SMA mana gitu daerah mana kota mana Bogor 6 minggu TBK nih mantap Sumatera Utara Bekasi Sidoarjo Walembang Jogja Tegal woi udah 230 orang nih mantap ajakin lagi temen-temen lu biar rame kita nih nih kalian pada kegada acara apa nih minggu-minggu pelajar matematik ngambis TBK apa gimana gabut bang Aceh mantap mantap bang beri halo salam kenal semuanya Sulawesi Utara SMAs unggulan Araman Tamarani ya boarding school Sukabumi lengkap banget mantap nih Tamarani aku di amrik bang serius lu protein integral nasib malah hadir nasib jomblo habis integral lu pada ini nggak sih kelas berapa sih kelas pada kelas berapa coba deh kelas 10, 11, 12, IPA apa IPS 12, 10, Balembang Gepier, anak-anak Gepier 12 bahasa, revaninya 12 IPA, 12 IPS seteran bang woi ada kelas 9 Tahir Bontang, kelas 9 gila lu ngambis parah mantep kita coba ini ya kita bahas kalau protein integral tuh pake integral itu nama orang aja dia bikin nama aja biar biar ini biar seru weh ada Nabila nih bantuin thank you enak ya yang nggak ada suara atau layar refresh ya atau keluar kelas terus masih pagi terima kasih Nabila udah ngingetin anyway ini gue di rumah jadi nggak di kantor jadi kalau ada banyak suara-suara menurutnya nggak terlalu ini sih nggak terlalu nggak terlalu kenceng tapi kalau nanti ada motor, tukang jualan sans aja lah ya ada kuliah abror gila bang lu baru di Zenius yoi pak gue gue sebenernya di Zenius tuh dari bulan April tahun lalu sebenernya cuma gue baru di tim konten itu di bulan November gitu Desember terus sekarang baru live gue udah pernah live beberapa kali sebenernya kemarin ada seri pernah UTBK nah gue sempet share tentang pengalaman gue di matematika UI kuliah kayak gimana gitu terus sekarang gue akan live tentang integral yoi nggak tuh ada suaranya kok ulesan mana Ui bener gue kata 2010 kemarin tuh ada yang ngelawak tuh katanya gila bang lu masuk kuliah gue masih SD gitu seangkatan sama bang Seth Seth junior gue gue 2010 Setiawan tuh 2012 yudo tuh 2014 jadi kita kita satu alma mater yoi videonya delay emang iye sama suaranya agak delay yaudah lah ya kita coba kalau nggak terlalu ganggu nggak apa-apa lah ya selamat hari episode dunia nah bener nih jadi hari ini kita tadi ada yang udah ngingetin share screen bang oke siap bos siap siap eh gue sebentar ini gue maklum bos baru nih anak baru ya mau dimaklumin anak baru ya nah ini dia nih ini gue sambil mantau live chat di HP jelas kelihatan ye mantap oke seperti yang kelihatannya di layar jadi kita akan bahas hari ini spesial kenapa spesial karena hari ini adalah tadi udah ada yang nyebut tuh 14 Maret 2021 maksudnya 14 Maret 14 Maret tuh kan 14 bulan ketiga kalau lo di Amerika tuh biasanya bulan kan dituker ya tulis bulan duang kan ya March 14 2021 jadi 3 bulan 3 tanggal 14 3 14 tuh adalah Pi Day 3,14 ya dan beberapa tahun terakhir ini dipake ya hari Pi Day ini jadi merayakan International Mathematics jadi selamat selamat hari matematika internasional semuanya kok di gue gak ada suara kok gak ada nyuara ada suara gak sih aman tuh kalau gak ada suara lo keluar lagi tuh biasanya gitu ya oke masuk keluar masuk lagi gitu oke tadi gue disuruh kenalan dulu oke gue kenalan dulu ya karena ini gue juga baru kan lo belum pernah belum pernah lihat juga muka gue ya jadi nama gue Barry Mega Kevin itu Instagram kalau ada yang mau nanya-nanya lebih jauh setelah sesi ini mau kepo-kepo mau nanya pengalaman kuliah di matematika gimana boleh kok beda mukanya iya ya yang disini gak kumisan terus begitu dah horas bang horas batak kita nih sianturi sampai jam berapa bang sampai jam sampai jam 3 wih udah 440 nonton mantap ya jadi gue S1 S1 Matematik gue 2010 masuk bulan September lulus di Januari 2015 gue anak matematika murni skripsi gue judulnya prinsip dirili di Ruang Sobolev mati kan lo gak tau kan tuh apa tuh terus gue lulus kuliah gue sempet jadi data scientist di beberapa perusahaan lanjut kuliah S2 Matematika Terapan Applied Mathematics bahasa kerennya di Imperial College di London waktu itu dapet beasiswa sempet bikin Instagram soal matematika juga mungkin lo pernah tau mungkin lo pernah gak tau tapi gue gak usah promosiin disini terus sempet ngajar di sekolah sempet jadi capsec selama 2-3 tahun gitu di sekolah namanya Rudi Indonesia di daerah Pamulang ada anak Pamulang gak disini anak Pamulang daerah Gunung Sindur sekolah gue muridnya dikit sih 80-an 90-an orang gitu tapi lumayan lah level SMA ya seru lah waktu itu seru banget ngotak-ngatik ngotak-ngatik apa ya proses pendidikan di proses belajar di sekolah tuh mesti kayak gimana sih gitu ya kan kalau yang selama ini kayak yaudah gitu-gitu aja gitu kan nah ini gue waktu gue sempet ngotak-ngatik lah sekarang udah gak jadi capsec gue sekarang cuma bantuin riset-riset aja di institusi itu sekarang gue jadi pawangnya tutor di Zenius jadi managernya tutor kalau di bahasa kerennya hat of content creators lah karena di Zenius kan kita tutor tuh fokusnya creating content ya buat bantuin lo semua bisa belajar bisa jadi makin cerdas makin cerah makin AC gila gak rame bet ngurus UTBK gak ngurus ngurus pasti semua yang ada di Zenius gue urusin gak lu pinter banget ya bang kagak boy biasa-biasa aja kita nanti kita ini aja pernah ikut olimpiade gak gue gue olimpiade dulu SMP oh iya gue SMP gue 19 SMP 19 Jakarta SMA gue SMA 82 Jakarta gue dulu sempet olimpiade komputer sampai provinsi dua kali gak nyampe nasional gue kagak cukup pinter lego bahas soal wah hari ini kita tuh karena namanya juga Sunday Mat Day ya guys jadi namanya Sunday itu kan harusnya santai sans gitu ya jadi oh nanti tetap akan ada soal soalnya soalnya sederhana-sederhana aja tapi fokus gue hari ini tuh pengen cerita sebenernya jadi lu pasti udah banyak yang tau tentang integral ya pada tau gak anak kelas 10-11 udah pada tau belum udah pernah denger lah paling gak integral ada yang ada yang belum pernah denger sama sekali gak integral atau udah pernah denger semua ini sepi tiba-tiba tadi rame bahwa tiba-tiba sepi ini apa sinyal gue ya ha sinyal gue nih kayaknya nih bentar bentar ya tiba-tiba panik guys panik guys panik guys tes tes jelas ya nge-prank mohon maaf mohon maaf gue juga panik bos sorry banget bos sinyal tiba-tiba hilang maklum ya maklum langsung mulai aja kita ya daripada nanti keburu error lagi kita kan gak 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 error mudah-mudahan gak error kita coba present screen dulu kuria gengs ada inilah biasa lah biasa lah gengs ya biasa lah slow bang chill sans oke biasa lah kita share ya santai yo konsep langsung konsep gas oke ini biasa ya technical effect you ini mah tadi buat gue juga gitu ya keluar masuk lagi ya mudah-mudahan gak ada masalah lagi ya oke top rock topi karila topik obrolan hari ini tadi gue udah kenalin dikit tentang international mathematics day itu adalah perayaan yang kita rayakan hari ini secara internasional jadi kalau lo lo boleh capture lah kelas ini terus lo kayak share di instagram lo selamat hari international mathematics day hari matematika internasional gitu-gitu jadi ucapin nah terus nanti kita akan bahas dikit pie dan kenapa pie itu keren terus ngomongin turunan habis itu kita baru bahas integral kita masih punya sekitar 40 menit nanti ngaran-ngaran dikit gak apa lah kita bubos biasanya gak apa-apa oke jadi kita mulai aja langsung nih ke pie dan kekerenannya lo pada tau pie itu apa sih lo pada tau gak pie itu pie pie gue bilangnya pie aja ya anyway ya ada orang bilang pie ada orang ada yang bilangnya tuh kayak pie ada yang bilangnya pie nah ini yang bilangnya pie ini salah ya karena pie itu notasinya itu biasanya begini nih tuh beda tuh ya beda kalau pake H tuh beda lagi ini nih pie nih jadi bacanya pie kalau bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia nya pie gitu ya oke jadi lo taunya apa nih pie apa nih yang lo tau tentang pie perbandingan keliling lingkaran dan diameternya Aryo Muhammad Azizi mantep banget lo benar ya jadi pie itu definisinya adalah keliling lingkaran dibagi diameternya nah ini seberapapun kecil lingkarannya mau lingkarannya segini mau lingkarannya segini kalau lo hitung keliling dibanding sama diameternya itu selalu hasilnya adalah 3,14 oke 1,5,9,2,6,5 berapa lagi ya 87,89 gitu 87,89 32,38 46 dan sebagainya lah lo pada ngafalin pie gak sih lo pernah ngafalin pie gak sih gak pernah ya muset apal gue pernah apal sampe 100 digit di belakang koma gabut bener sumpah biasanya orang tau cuma 3,14 doang tapi yang lo perlu tau adalah digitnya gak pernah habis gak pernah habis gak pernah ada ujungnya gak pernah ada ujungnya terus juga gak pernah berulang jadi gak pernah tuh ada satu segmen yang kayak berulang ada lagi gitu jadi kayak selalu polanya baru jadi kayak selalu polanya baru gak ada polanya jadi kayak bilangan yang punya dua karakter ini biasanya kita sebutnya apa ada yang inget gak lu? ada yang inget gak? ada yang inget gak? bilangan yang karakternya irasional gila cakep lho pinter lho irasional ini dari kata rasio ya jadi lawannya kan rasional nih rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan peki pekinya bulat bilangan bulat nih ya Z itu artinya bilangan bulat dimana FPB-nya PMI-nya juga harus satu FPB-nya PMI-nya harus satu jadi bisa disederhanain gitu ya kalau misalnya 2 per 4 gitu kan ini kan FPB-nya bukan satu nih ini masih bisa lo sederhanain jadi setengah nah ini baru FPB-nya satu gitu nah irasional itu itu bilangan yang gak pernah ada ujungnya gak pernah berulang juga tapi itu irasional ya jadi biasanya kalau SD kita dikenalinnya justru sebaliknya kan jadi kita dikenalinnya rumus keliling lingkaran itu adalah P dikali D tapi sebenarnya sebaliknya definisinya itu justru P itu adalah rasio antara keliling dan diameter lingkaran dari situlah baru kita ya lo kali silang doang kan dapetlah baru keliling lingkaran itu P dikali diameter kata ini soal sosum ada gak Euler juga bilangan rasional Y-O-I benar semuanya bilangan rasional nah tapi yang gue mau ceritain ya gengs ya yang gue mau ceritain nih eh bentar bentar kita coba eh bentar bentar ini gue gue pake windows jurnal aja deh biar gampang stop sharing jurnal aja biar kayak biar kayak bang sabda gitu kan kalau sabda kan langsung gitu langsung enak gitu langsung ke semuanya gitu bentar application window windows jurnal gue mana nah ini dia bentar nih bentar nih bos bentar nih screen aja deh the next up dia eh kotakin oke jadi lo lo pernah tau gak sih sejarahnya integral ya kita ngomongin integral ya integral tuh menurut lo sejarahnya tuh paling awal ditemuin sama siapa sih lo pada tau gak kagak tau Newton 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 hampir benar jadi Newton itu biasanya yang terkenal Isaac Newton ya anyway fun fact Isaac Newton itu mengembangkan sesuatu yang disebut kalkulus lo pasti lo pernah nger itu waktu lagi pandemi di Inggris jadi kayak-kaya kita gini lagi pandemi gabut kan di rumah doang bikin kalkulus lo gabut ngapain bikin kalkulus gak lo Newton pandemi bikin kalkulus yoi sama Leibniz biasanya yang terkenal juga nah tapi ini tuh udah paling baru gitu bahkan ada lagi yang lebih baru ya dulunya orang paling pertama yang kayak mencetuskan ide yang kemudian akan jadi integral itu adalah bapak yang namanya Archimedes lo pernah denger gak Archimedes Archimedes lo tahunya apa sih Archimedes betul bener ya Archimedes tuh biasanya kalo di fisika tuh volume benda yang ditaruh di air itu sama aja kayak volume air yang keluar gitu kan ya biasanya gitu di fisika kan yoi bener nah Archimedes itu dulu pengen ngitung luas lingkaran dia pengen ngitung luas lingkaran jadi dia punya lingkaran nih jelek banget lingkaran gue ntar gak lebih bagus sih tapi ya kendingan Archimedes ingatnya akhir nah ini Archimedes pengen ngitung lingkaran lo bayangin dah kalo lo belum tau lumus luas lingkaran itu PR kuadrat lo ngitung lingkaran gimana sih caranya lo ngerti gak lo bayangin deh lo belum tau nih luas lingkaran kan PR kuadrat kita tau sekarang kan lo belum tau nih PR kuadrat gimana caranya gila pinter-pinter banget anak Xenius sumpah bener loh pada-pada Angus Angus Young Glenn pake kotak-kotak kupas lingkarannya sampe jadi segitiga bener pokoknya intinya lo bagi lingkaran ini jadi bagian-bagian area yang lo tau cara ngitung luasnya jadi kan lo gak tau nih cara ngitung luas lingkaran gimana lo bagi dulu lingkarannya misalnya jadi segitiga dulu ini segitiga luasnya sama gak sama lingkaran kagak ya kan lebih kecil kan segitiganya luasnya lebih kecil daripada lingkaran tapi kalo lo tambahin terus nih misalnya gue tambahin sisinya nih jadi segi 6 kan nih pake yang biru nih ya gambar gue agak jelek gak apa lah ya segi 6 tuh yang biru luas lingkarannya masih lebih kecil eh lebih besar daripada luas segi 6 nya kan tapi makin deket nah kalo lo bayangin ini makin deket lagi nih misalnya warnanya apa lagi yang belum ya umu deh jadi segi jadi segi 12 gue tambahin lagi seginya terus makin kecil putus 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 bang gue doang kah lu doang kali nah ini ini makin apa makin deket ke luas lingkarannya lu bayangin lu punya barisan hilangan ya dimana P3 itu adalah ini P3 itu luas lingkaran luas sorry luas segi 3 ya luas segi 3 nah P5 itu luas segi 5 P6 P6 dikali 2 ya P12 luas segi 12 nah ini nih ini terus makin banyak nih lu kali 2 lagi P24 seginya 24 lu bikin segi 24 di dalam lingkaran bikin segi makin banyak dah P48 gitu nah ini kan jadi barisan bilangan ya nah ini akan semakin deket ke luas lingkaran yang sebenarnya lu ke ini gak ke recall beberapa konsep yang mungkin pernah dibahas gak ini tuh ada hubungannya sama barisan bilangan ada hubungannya sama limit dan ada hubungannya sama integral juga bos ya gak guys jadi lu bayangin oke gue belum tau nih PR kwadrat kayak gimana tapi gue kan bisa ngitung luas segi 3 kan ini kan gue tinggal liat aja nih kan jari-jarinya tuh dari garis berat ini nih ini jari-jarinya gue gak akan gue gak akan ngitung luasnya disini tapi kira-kira idenya kayak gitu jadi segi 3 segi 5 eh sorry segi 3 segi 6 segi 12 24 48 tambahin terus 96 tambahin lagi makin lama makin kecil-kecil-kecil makin deket sama luas lingkaran nah limitnya itu adalah luas lingkaran itu sendiri gitu nah dari sini oke dari dari luas lingkaran ini Archimedes ini kemudian itu yang biasa kita sebut nih ya kalau lu mau googling ya ini yang kita sebut dengan gua pake warna merah ini method of exhaustion lu pernah denger gak? method of exhaustion pernah denger gak lu? enggak ya? method of exhaustion jadi artinya method of exhaustion itu adalah lu metode lu ngebagi luas yang satu ke luas yang lu lebih tahu dan lu bisa hitung dan itu lu kejar limitnya gitu nah eh anyway ini ngelag lagi apa ini gak ya ini ngelag lagi gak sih? gua jadi parnawan gitu udah aman aman oke siap gara-gara sepi jadinya kayak ya lu perhatiin sih ya berarti oke nah ini ada hubungannya kemudian Archimedes itu waktu itu dapet bahwa dari hitungannya dia pi itu ada diantara 3 7 per 10 sampai 3 7 per 11 jadi dia gak dapet angka persisnya tapi dia dapet kisarannya which is itu sesuatu yang ya udah cukup bagus lah di matematik gitu nah metode method of exhaustion ini kemudian apa namanya dipakai oleh banyak orang untuk menghitung banyak luas lain salah satunya adalah luas daerah di bawah kurva yang nanti kemudian akan jadi integral kita akan bahas ya nah tapi untuk nyampe ke sono gue pengen tanya ke lu tentang gradient lu pada tau tentang gradient gak jadi gue coba gak usah bikin polling lah ya gue ribet bikin polling sendirian doang juga jadi gue pengen tau seberapa banyak lu yang kalau gue punya fungsi fx sama dengan 2x ya gradient dari fungsi fx ini berapa boy gampang nih gampang banget bro boy di live chat aja fx sama dengan 2x gradient dari fx berapa ini kok agak agak ini agak delay ya kayaknya ya hp gue ya aman tapi agak delay nih assalamualaikum ada disini gak aman gak disini aman gak disini aman gak sih guys oh aman hp gue kang es berisik buat mohon maaf ya aman aman oke 2 ya jawabannya ya ini hp gue yang error nih berarti nih bentar 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 ya guys ya gue biar bisa baca biar bisa baca ini biar bisa baca chat lu pada kalau enggak kan gue gak bisa baca gue gak tau bentar bentar ini gue next time kalau live ke kantor aja nih biar kayak lancar gitu nah ini kayaknya agak-agak putus-putus gitu nah ini baru keluar nih sip pasti scene tau dari pak barak kang es gue jadi kang es kang es mohon maaf ya gak apa-apa oke ini gradiannya 2 ya dari mana lo tau 2 gimana cara lo tau 2 kok lo bisa tau 2 turunan pertama oke gak usah gak usah jauh-jauh boy udah pake turunan aja sebenernya nih ya kalau lo gambar kan 2x gitu ya ini 1 misalnya nih disininya 2 gitu ya ini y sama dengan fx sama dengan 2x kurfanya gini misalnya ya biasanya caranya adalah kan yang namanya gradient itu lo pengen tau nih gradient itu apa sih gradient itu adalah gue pengen tau gue pengen tau berapa berapa besar y berubah kalau x nya gue ubah nah gitu jadi kalau x nya gue ubah dikit gue geser y nya berubah berapa sih nah cara yang paling gampang adalah lo pernah inget ini gak sih inget lah masa gak inget gue coba misalnya nih gue geser x nya jadi 3 per 2 setengah doang gitu ya nilai x nya kan jadi 3 eh nilai y nya jadi 3 karena 2 dikali 2 dikali 3 per 2 hasilnya 3 gitu kan nah untuk lo tau gradient lo biasanya cuma cukup lihat 2 titik ini kan nah titik di titik disini nih sama titik disini kan ya oi gak selisihnya begini nih gue hitung ini berubahnya berapa terus dibagi sama ini berubahnya berapa dari sini ke sini biasanya ini kita sebutnya delta y ini kita sebutnya delta x ya gak delta y itu berubahnya adalah 3 dikurang 2 delta x itu berubahnya adalah 3 per 2 dikurang 1 gitu kan jadi kita dapat gradientnya m nya delta y per delta x itu adalah 3 dikurang 2 dibagi 3 per 2 dikurang 1 yaitu adalah 1 dibagi setengah jawabannya adalah 2 sesuai malu ya jadi kita ngeliatin gradient nih baso cuangki lewat oke lanjut nah pertanyaan gue selanjutnya kalau gue punya fx sama dengan xx2 gradientnya berapa 2x yes 2x ya bener nah tapi ini agak beda kalau tadi kan gradientnya angka doang gitu ya gradientnya 2 kalau sekarang gradientnya lu pada bilang 2x maksudnya apa tuh gradient 2x nah ini sebenarnya idenya adalah ketika lu gambar y sama dengan x2 kalau tadi lu perhatiin ya lu mau geser x nya dimanapun kemiringan garisnya udah begitu aja kan lempeng gitu konstan lu mau x nya dari 1 ke 3 per 2 dari 2 ke 3 dari 1 juta ke 1 juta 5 selalu kalau lu hitung delta y dibagi delta x pasti hasilnya sama 2 konstan gradientnya konstan nah tapi kalau di fungsi kayak x kwadrat lu gak bisa tuh dapet sifatnya tadi kenapa? karena kalau lu lihat disini kemiringannya tuh beda iya gak sih? tergantung nilai x nya exactly jadi kalau x nya disini itu pasti gradientnya lebih kecil daripada x nya di sono gitu kan ya jadi ini misalnya x1 x2 kita bisa bilang bahwa ini m nya di x1 itu pasti lebih kecil daripada m nya di x2 udah pasti gak mungkin gak karena dia keliatan tuh lebih miring kan disana nah gimana cara kita dapet ini ini mungkin lu udah pada belajar kalau lu udah nonton apa namanya video belajar di playlistnya Zenius lu pasti udah tau caranya gimana? caranya adalah lu lu masih inget gak sih gimana caranya kita bisa akhirnya mendefinisikan turunan yang lu tadi sebut pake turunan bang gitu padahal awalnya dari gradient tuh konsepnya cara liat playlist Zen dimana? di aplikasi browsing-browsing aja nah caranya adalah lu ambil dua titik nih ya gak sih? lu pengen liat kalau gua geser dari x x1 ke x2 ya gua anggap aja x1 nya gua tulisnya x aja x2 nya itu adalah x2 nya adalah gua ganti jadi x plus h aja kenapa? karena gua pengen geser ini jangan pake h deh pake delta x aja gua pengen geser x nya itu sebanyak delta x jadi jaraknya di delta x kan gua geser ke kanan delta x jadi awalnya x gua tambahin delta x jadi makin ke kanan tes nah gua pengen tau nih gua geser x nya sekian nilai y nya berubah berapa nah disini kan nilainya waktu 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 sumbu horizontalnya x nilai y nya adalah ya si fx itu sendiri kan sedangkan kalau nilai yang di atas ini nih dia nilainya adalah f dari x plus delta x ya iya gak? nah kalau lu pake pake logika yang sama lu pake logika gradien nih delta y dibagi delta x jadi lu cari tau pake merah ini kesini tuh berubahnya berapa dibagi sama ini delta y nya dibagi sama ini kesini tuh berubahnya berapa ini delta x iya gak? gimana caranya? caranya adalah dengan ya lu liat aja delta y nih dari ini nih dari sini kesini nih itu kan selisihnya yaudah si fx plus delta x dikurang fx kan yoi gak? yoi gak? waduh kok jadi begitu bro nah jadi ini adalah fx plus delta x dikurang fx ya gak? bawahnya itu adalah delta x itu adalah x plus delta x yaitu yang ini nih bentar kuningin lagi yang ini dikurangin sama x yang atas tetap lu tulis tetap yang bawah ini kan x dikurang x hasilnya 0 ya gue gak suka bilang abis karena kalau abis tuh kayak lenyap gitu gitu kan gue lebih suka gue lebih suka bilangnya 0 gitu x dikurang x ya 0 gitu kan ya jadi sisanya tinggal delta x nih bawah delta x eh bawahnya delta x ya gak? nah kalau lu masukin fungsi kita fungsi x kuadrat kan ya gak? kalau fungsi x kuadrat berarti kotakin aja boy di dalamnya x plus delta x berarti fungsi dari x plus delta x adalah x plus delta x dikuadratin kan karena fungsi kita x kuadrat kotakin aja tuh dikurang x kuadrat dibagi delta x ya gak? yang di atas ini yang kuadrat kita keluarin kita jemrengin gitu ya kuadratnya jadi x kuadrat ditambah 2x dikali delta x ditambah delta x kuadrat dikurang x kuadrat dibagi delta x nah x kuadratnya kecoret kan? jadi 0 kan sisanya tinggal 2x kali delta x plus delta x kuadrat dibagi delta x nah ini delta x nya juga saling membagi sisanya 1 sisanya tinggal 2x plus delta x nah dari sini kita tahu bahwa perubahan fungsi x kuadrat kalau gue geser x nya sebanyak delta x y nya berubah sebanyak 2x plus delta x tergantung x nya ada dimana x nya 1 2 3 4 5 6 seterusnya gitu nah tapi karena dia dimana-mana ini gue tulis ulang ya delta y per delta x tadi kita dapat 2 berapa tadi? gue lupa 2x plus delta x 2x 2x plus delta x ini pelajaran kelas berapa? aduh matematika tuh kagak di kagak di apa ya? kagak di patokin kelas sih pak bu kalau lu mau belajar ini dari SDSTMP juga gak masalah gitu tapi sebenarnya kalau lu masuk kuliah ini dipelajarin lagi di semester 1 nanti di kuliah terutama kuliah sains teknologi ya ataupun ekonomi juga kayak ekonomi terus juga fakultas teknik udah pasti belajar fakultas MIPA udah pasti belajar fakultas ilmu komputer udah pasti belajar gitu kok dicoret bang kan ada plus delta x kuadratnya oke gue jelasin ya ini pelan-pelan ya oke dari sini dulu ya gue jelasin kalau ada yang mau nanya langsung nanya aja ini kan sisanya 2x kali delta x plus delta x kuadrat dibagi delta x kan lu ingat pecahan 2 tambah 5 dibagi 7 itu sama aja 2 per 7 tambah 5 per 7 ya gak yoi gak jadi ini sama aja 2x kali delta x dibagi delta x plus delta x kuadrat dibagi delta x yoi gak jadi baru nih bisa nih kan 1 delta x bagi delta x jadi sisanya 2x plus delta x dapet ya oke lanjut balik ke tadi lagi 2x plus delta x eh ini oh ini gak pake per lagi boy nah 2x plus delta x itu adalah delta y per delta x nah tapi kalau kita gambar fungsi kita lagi tadi lu perhatiin ya ini x kuadrat ya y sama dengan x kuadrat ini kan titiknya gue bisa pilih dimana aja kan gue mau pilih jauh gue mau pilih dekat gitu kan nah tapi yang kemudian kita definisikan sebagai turunan adalah kalau divisikan namanya kecepatan sesaat lu pernah denger gak ya pasti pernah denger kecepatan sesaat jadi gue pengen tau tepat di satu titik eh tepat di satu titik dia perubahannya berapa cepat gitu jadi tepat di satu titik ini garis singgungnya ini itu miringnya berapa berapa besar gitu gradienya berapa besar gitu nah ini adalah saat dimana kalau lu perhatiin lagi tadi kalau delta x nya gue buat menuju 0 ya gak sih jarak antara ini sama ini nih itu jadi ini banget gak sih jadi kayak makin lama makin deket makin deket makin deket tapi gak boleh 0 delta x nya karena kalau delta x nya 0 titiknya jadi sama dong jadi lu mesti mau titiknya beda tapi ya tadi delta x nya makin lama makin deket ke 0 nah kalau ini gue tulis pakai kotak nih ya jadi kalau gue mau buat delta x nya mendekati 0 dari delta y per delta x yang adalah 2x plus delta x ya ini gue bikin delta x nya mendekati 0 ini hasilnya adalah 2x pasti kenapa? karena delta x nya makin deket ke 0 ya delta x nya makin lama lu kayak lu 0-in aja jadi saya 2x nah inilah yang kemudian kita sebut dengan limit nih lo udah pernah belajar 2 minggu lalu di Fundimate D juga sama Yudho tuh belajar limit nah ketika limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x si gradient ini inilah yang kemudian kita sebut ya kita sebut d y d x nah ini nih sejarah tulisan d y d x jadi d itu artinya adalah d x itu artinya adalah perubahan x yang kecil y itu adalah perubahan y yang kecil juga nah itu adalah d y d x nah ini kenapa gue mau mulai dari sini karena ketika nanti bahas integral ini simbol d y d x nomor lagi jadi gak mungkin belajar integral kalau lo gak belajar turunan nah fun fact dikit simbol d y d x sama simbol integral itu simbolnya Leibniz nanti gue akan cerita dikit juga sih soal simbolnya Leibniz jadi simbolnya Leibniz tahun 1800an itu sampai sekarang masih kepake lo bayangin aja mungkin dia tuh kayak selebgram kali ya kalau nyaman sekarang ya kayak eh boy ini gue punya simbol keren banget nih lo pada pake dah terus semua orang pada pake akhirnya sekarang sampai sekarang kita pake dan sampai sekarang masih masih sangat bermanfaat lah simbol-simbolnya dia nah kita masuk ke integral ya kita masuk ke integral ketika kita ngomongin integral oke ini dulu aku singkat dulu integral x2 d x roboi cepet lo 1 per 3x pangkat 3 plus c lutfi doang yang nge plus c jangan lupa gila lu plus c eh plus c plus c nya plus c nya jangan ditinggalin kenapa karena nanti gue akan jelasin karena kan ini sebenarnya ngomongin integral integral itu adalah ngomongin fungsi apa sih yang diturunin hasilnya fungsi itu sendiri jadi ini misalnya kalau gue nanya integral x2 d x itu sebenarnya yang gue tanya adalah fungsi apa yang kalau diturunin hasilnya jadinya x2 makanya integral itu sering disebut juga anti derivatif pernah denger gak? pernah lah anti derivatif VOI karena dia derivatif itu artinya turunan anti itu artinya kebalikan jadi integral itu kebalikan dari turunan nah kalau lu gak ada c nya berarti lu klaim bahwa fungsi yang bisa diturunin jadi x2 itu cuma 1 nah itu fungsinya c kenapa? karena artinya fungsi yang diturunin jadi x2 itu ada banyak ada gak lebih dari 1 bisa hasilnya bisa hasilnya bisa hasilnya sepertiga x pangkat 3 plus 1 ini kalau diturunin hasilnya x2 juga bisa bisa sepertiga x pangkat 3 plus 1 juta ini hasilnya juga kalau diturunin x2 juga kalau lu pakai metode tadi ya itu juga sama eh anyway ini challenge ya buat lu pada ya lu bisa gak sih nurunin untuk lu tau gak sih kalau fx x pangkat n itu kan diturunin jadinya n kali x pangkat n min 1 ya ya gak sih ini kan kayak gini nah lu bisa gak buktiin ini gitu buktiin bahwa turunannya itu beneran gitu pakai si tadi limit jadi lu harus harus kritis harus skeptis beneran gak sih kalau gua hitung ininya itu beneran dapet n pangkat n n dikali x pangkat n min 1 ini kan lu tinggal tinggal sama kayak tadi fx plus delta x jadi kayak x plus delta x pangkat n dikurang x pangkat n per delta x ini lu ekspansi nanti lu pasti akan ada x pangkat n nya terus akan ada n dikali x pangkat n min 1 delta x plus terus gitu terus nanti ada dikurang x pangkat n ini akan menyoret sisanya tinggal yang ini doang nih nah ini kan nanti dibagi delta x ya kan ini dibagi delta x delta x nya nanti akan nyoret juga sisanya adalah si ini doang nih ujung-ujungnya ujung-ujungnya cuma si ini doang n x pangkat n min 1 gitu jadi konsepnya tuh semuanya tetep awalnya gradient gua pengen tau x nya gua ubah dikit y nya berubah berapa gitu nah itu turunan nah integral adalah kebalikannya nah tapi yang gua mau bahas disini adalah integral integral tentu eh ngomongin hafal sama konsep ya ini gua coba gua coba bahas dikit nih karena lagi pada ngomongin ini di komen banyak banyak orang bingung maksudnya apa sih apa lu jangan ngafalin tapi lu harus paham maksudnya apa sih maksudnya gini gengs jadi kalau lu lu ngafal langsung lu tuh langsung masuk ke oke pokoknya kalau fungsinya wah kok tulisnya warnanya kukunik oke kalau fungsinya x pangkat n turunannya n dikali x pangkat n min 1 oke kalau fungsinya sin x turunannya cos x oke kalau fungsinya tan x turunannya second kuadrat x lu hafalin terus sampai beko tuh nah bedanya sama paham adalah lu tetap ingat beda ya lu tetap ingat tapi lu tau cerita dibaliknya nah ini yang gua lakukan adalah gua ceritain kan kenapa lu perlu tau ceritanya karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang bercerita gengs jadi kalau lu tau ceritanya lu akan lebih mudah ingat apa yang ada di cerita itu bahkan kalau lu googling nih teknik-teknik ngafalin yang akan disuruh adalah lu akan bikin cerita salah satunya makanya jembatan keledai kan misalnya nih dulu gua ngafalin rumus apa tabel periodik kimia heli naik ruby CS Freddy tuh apa si kolom pertama tuh itu kan sebenernya kita lagi bikin cerita supaya lu bisa ada narasinya gitu si kata-kata itu maksudnya apa gitu nah daripada lu ngafalin-ngafalin kayak gitu mendingan kan lu beneran bikin narasi yang emang beneran ceritanya begitu gitu ceritanya si turunan X pangkat N jadi N X pangkat N-1 tuh emang ya kayak tadi dari gradient jadi karena lu tau narasinya lu tau kayak oh iya dari sini ke sini akan jauh lebih mudah lu inget gitu gitu jadi fokus fokus ke narasi gitu ya paham itu adalah lu tau cerita dibaliknya lu gak perlu kayak tau detil-detilnya nih yang nemuin siapa tau berapa enggak ya yang penting lu tau kayak alur logikanya kayak gimana sehingga ketika lu nanti berusaha ngafalin buat kepentingan ujian nih lu lebih mudah ngafalinnya gitu jadi lebih gampang ngafalinnya gitu oke kita akan coba lanjut ke yang gue mau bahas adalah integral tentu ya jadi lu pasti udah pernah mikir lagi ya kalian tadi kalau gue mulainya dengan Archimedes mau ngitung luas lingkaran nah sekarang gue mau ngitung luas di bawah kurva Y sama dengan FX kurvanya gimana eh kurvanya gimana apa namanya gimana cara ngitung luasnya nah ini yang gue bilang kenapa Archimedes sejarah integral itu mulainya dari Archimedes karena Archimedes yang pertama kali nemuin konsep yang tadi gue bilang method of exhaustion karena idenya kalau kalau lu mau cari luas segitiga lu dapet kan yaudah ini alas ini tinggi luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi lu tau gitu kalau kotak ya ya dua kali lipatnya jadi panjang kali lebar gitu ya kalau kalau segi empat nah ini kan bentuknya aneh nih ya gak sih ini kurva ini bentuknya ngelengkung-ngelengkung gak jelas gitu kan gimana cara cara kita ngitungnya ada yang tau gak gimana cara kita ngitung luas di kotakin bener kotakin sebagai sabda juga ya tapi agak beda nih kotakinnya kotakin maksudnya apa maksudnya adalah kita mesti pecah-pecah area di bawah kurva ini jadi bentuk yang kita tau bentuknya tuh kayak gimana bahasa kerennya partisi betul jadi kita biasanya yang kita lakukan adalah kita bikin persegi panjang yang bentuknya bentuknya kira-kira kayak gini lo gak tau cara nyari daerah di bawah kurva gimana tapi lo tau kan cara nyari luas persegi panjang abang basuh lewat aduh jadi lapar gue jangan ingetin dong del si adel nih nah ya lo lo gak tau cara ngitung luas di bawah kurva gimana tapi lo tau kan cara nyitung luas persegi panjang luas persegi panjang apa sih panjang kali lebar gitu kan ini dari SD juga lo tau panjang kali lebar gitu iya gak sih nah yaudah lo hitung satu-satu nih panjang kali lebar gitu kan ya gue coba zoom in ya eh bentar gue coba zoom in gue coba zoom in ngebayangin lo ngebayangin kurvanya ini kan tadi tuh partisi apa si kotak-kotaknya kan kecil-kecil ya ini gue coba gedein ya bayangin ini di zoom in nih si kotaknya gue coba agak gedein anjir eh gak boleh ngomong kotor ya disini sorry-sorry oke-oke nah ini persegi panjangnya nih kijang satu lapor mohon maaf dong bos jangan dilaporin dong bos aduh nanti saya bisa diiniin dong angus yang bang saya yang bingung dalam kehidupan nyata cara menentukan fungsinya gila pertanyaan lu bagus banget nanti abis ini gue akan jawab ya kita akan nanti mundur sampai jam 3.15 aja karena kan tadi gue ada misu tuh di terakhir eh di awal nah lagi misalnya ini gue bikin ini x ini gue geser sebanyak delta x itu kenapa tadi gue mulai dari turunan dulu karena notasi-notasi yang kita pakai tuh akan sama jadi penting untuk terbiasa dulu nah lagi berarti kalau gue liat titik di kurva dari x ini kan berarti efek sendiri kan ini efek sendiri nih iya gak sih empat cabi lah wah gila ya kan itu efek sendiri kan nah kalau kayak gini eh salah salah kalau kayak gini gue tanya nih luas persegi panjangnya yang panjang kali lebar tadi itu apa sih ya panjangnya itu dari sini ke sini ini panjang lebarnya itu dari sini ke sini nih yoi panjangnya berapa ya panjangnya efek ya betul betul divokorigi waduh gila divokorigi gue Liverpool gue kopitas juga gengs ada yang mendukung kopitas gak disini mendukung Liverpool gak oke jadi panjangnya efek karena ya lu tau lah ya kayak misalnya gue punya kurva F yang gue salah gak usah dijelasin lah itu tingginya ya udah pasti efek gitu dari bawah dari bawah ke atas itu efek dari sini ke sini sawer lagi pada di gue kita bang ya bener nah lebarnya itu adalah X plus delta X dikurang X kan ya karena kan lu mesti kurangin yang ini sama yang ini nah ini lu tinggal kalin aja F dikali delta X itu adalah panjang kali lebar ini satu persegi panjang yang lu punya berapa tadi ini banyak kan lu tulis aja nih X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 terus gitu ya nah ini kalau lu punya banyak ini notasi sumasi penting disini jadinya lu jumlahin semuanya ini tuh artinya ini kan huruf sigma ya ini huruf sigma huruf Yunani huruf kapital ya huruf kecilnya atau yang ini sigma biasanya dipakai buat standar deviasi kalau di matematik kita pakai yang ini kenapa karena bahasa Yunani nya penjumlahan itu diawali dengan kata pakai huruf sigma ini juga video bang beri lancar cuma layar integralnya gak jalan-jalan gimana ya keluar masuk lagi bos gitu ya bos pokoknya solusinya bos ini gak bang kenapa gak langsung delta X aja gak usah pakai X plus delta X min X ya boleh aja boleh aja seti boleh banget tuh seti cuma gue pengen lebih-lebih jelas aja bahwa selisihnya dari X ke X plus delta X itu sebenarnya cara ngitungnya adalah X plus delta X dikurang X karena kan sebenarnya X plus delta X itu dari sini ke sini ini X plus delta X X itu dari sini ke sini berarti sisanya nih yang gue arsir yang gue arsir kuning ini itu adalah X plus delta X dikurang X dapetnya delta X kalau lu mau langsung ke delta X karena lu udah lebih udah lebih lancar sikat gak usah gitu nah berarti ini kalau lu pengen jumlahin untuk semua kotak-kotak yang tadi lu jumlahin lu sigma-in dia warnanya kenapa tiba-tiba kuning bos FX dikali delta X ya kan nah biasanya karena tadi persegi panjangnya ada banyak kita kasih indeks biasanya kita tulisnya I gitu I-nya dari 1 sampai suka-suka lu N-nya berapa gitu nah ini adalah luas daerah di bawah kurva ini nih luas daerah di bawah kurva luas daerah di bawah kurva ini nih ini boy ini luas daerah di bawah kurva tuh yang ini nih kok beda bukan integral gimana tuh penipuan nih ya Bang Biri ya gitu kan nah kalau gue liat lagi eh anyway X-I itu maksudnya ya tadi ya I-nya jalan dari 1 sampai 2 sampai N gitu ya ini X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya gitu nah kalau lu liat ini kan ada error-errornya nih ini gue warnin biru ya ini kan gak persis sama nih ini gue arsir biru ini kan kayak bolong-bolong di kurvanya kan jadi gak persis sama kan yang dilakuin apa nih yang dilakuin adalah lu buat kotak-kotaknya makin kecil nah ini logikanya sih Archimedes lagi logikanya limit lagi tadi jadi ini teknologi yang namanya limit sama teknologi yang namanya menuju-menuju tahingga menuju-menuju nol itu teknologi yang amat sangat canggih bro karena kalau lu gak bisa ngukur sesuatu yang bentuknya aneh bentuknya susah lu cari bentuk yang lebih sederhana terus lu bikin banyak gitu bikin mendekati tahingga sehingga bentuknya mendekati sih bentuk kurva tadi gitu jadi ini lu partisi kan lu kecilin lagi nih persegi-persegi panjangnya nih kecilin cilin bos cilin bos lagi terus sampai kapan sampai lagi nih keluar lagi notasinya sampai ini kan perubahannya delta x sampai kiam sampai tahingga artinya apa artinya kalau n-nya mendekati tahingga artinya banyaknya persegi panjangnya makin banyak yang akan terjadi adalah delta x-nya akan semakin dekat ke 0 kan delta x-nya semakin dekat ke 0 jadi selisih dari sini ke sini nih dari x ke x plus delta x itu makin kecil makin rapet gitu nah itulah jadi ketika gua 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 tulis lagi si limitnya ya limit gak usah delta x di n-nya aja n limit n mendekati tahingga dari si penjumlahan persegi panjang persegi panjang tadi itu ya i sama dengan 1 sampai n inilah yang disebut apa namanya yang disebut integral nah tapi kan gini yang ini jagonya Leibniz nih nulis begini kalau terus-terusan kan pegel ya ngeliat aja ribet ada simbolnya banyak banget nah yang dilakukan oleh si bapak Leibniz adalah boy ini gua punya simbol cakep banget nih ini nih limit n mendekati tahingga sigma kita buat aja begini nih kayak S tapi gede gitu kan S gitu kan terus nih fx-nya kita tulis tetep aja boy nah delta x-nya kita buat sama kayak si turunan tuh jadi tetep tulisnya karena delta x mendekati nol karena n-nya mendekati tahingga jadi dx gitu nih gitu nah integralnya tadi tadi tuh tadinya dulu tuh agak-agak gemuk-gemuk kayak gini nih tapi makin lama orang menulisnya jadi kayak nah gitu nah yang ngebedain integral tentu dan tak tentu itu bahasa inggrisnya adalah kalau lu mau googling bahasa inggrisnya itu determinate sama indeterminate integral ya ini yang atas tentu yang bawah tak tentu nah karena kalau lu perhatiin tadi nih ini kan ada ujungnya ya x1-nya misalnya a x8-nya b jadi ada ujungnya nah itu yang disebut integral tentu luas daerah di bawah kurva jadi gue tulisnya ada a sama b-nya disini nah gitu kan artinya adalah gue mau batas apa luas di bawah kurva batasnya kirinya a kanannya b gitu tapi ini sebenarnya fx dx apa? fx dx ini persegi panjang aja gitu jadi gak usah ribet ngeliat simbol gitu karena gini simbol itu simbol itu manfaatnya besar karena gini banyak banyak orang mulai mulai capek belajar matematika karena simbolnya pusing tapi lu gak ngeh bahwa simbol itu justru kekuatannya matematika karena lu perhatiin deh gini ini simbol ini nih yang gue kotakin nih kalau lu mau jelasin pakai kata-kata satu halaman gak cukup iya gak sih? gue mesti bilang bahwa cari luas di bawah kurva yang digambar dari pemetaan antara himpunan asal yang disebut domain kehimpunan hasil dan seterusnya lu bayangin panjang banget iya gak sih? ribet kan? apa itu men? iya makanya jadi ide ide fungsi dx itu adalah perubahan nilai x yang sangat kecil integral yang adalah limit dari penjumlahan persegi panjang itu disederhanakan jadi cuma segini pendek dalam satu kotak gitu nah itu yang membuat simbol matematika itu powerful sama aja sebenernya gini kayak ngomong kata ini kita agak berfilosofi sedikit berfilosofat sedikit lu ngomong kata apa ya aku misalnya aku itu satu kata yang menunjukkan diri kita sendiri tapi kalau lu mau coba perhatiin aku tuh sebuah simbol juga kenapa? karena kata yang dibentuk huruf A, K, dan U tadi itu mendeskripsikan sebuah entitas yang complicated banget gak sih? kayak diri lu kan complicated kan? ada aspek biologisnya aspek psikologisnya aspek apanya lagi jadi aku itu tuh kayak merangku makna yang sangat dalam gitu jadi kayak itu pentingnya simbol di matematik juga gimana caranya ide yang sangat complicated yang berlapis-lapis itu jadi bisa disampaikan dengan sederhana dan tetap akurat gitu itu hebatnya simbol matematik tadi ada yang nanya siapa itu tadi ya terus kenapa integral dibilang sebagai antiturunan di Fokorigi tadi ya kita sama-sama penggemar Liverpool yang lagi semua masuk ke dalam kandang karena yang tadi yang gue bilang nih sederhana gini sih gue coba gue coba dari karena kita udah bahas integral sebagai luas kita masuk ke sesuatu yang disebut teorema dasar kalkulus jadi kalau lu perhatiin eh jangan nih kalau lu perhatiin nilai dari FX ketika diintegralin ya itu akan ada sebuah fungsi yang ketika diturunin hasilnya balik lagi jadi itu kenapa tadi gue udah sempat sebut sini itu kenapa tadi integral itu kita sebutnya antiturunan karena dia kebalikan dari turunan nah ini juga menarik karena turunan dan integral itu sebenarnya terpisah dikembangkannya terpisah secara ini ya kalau lu baca sejarahnya tapi ternyata ada orang yang belajar turunan belajar luas daerah di bawah kurva eh ternyata nyambung salah satunya Newton sama Leibniz itu ternyata nyambung ternyata mereka apa dua sisi dari satu keping koin yang sama gitu jadi ya gitu dah jadi kayak nyambung gitu karena kalau lu perhatiin ini kan sebenarnya salah satu termodata dasar kalkulus adalah kalau lu turunin DDX integral 0 sampai X FTDT ini hasilnya adalah FX lu pernah lihat ini gak ini namanya teorema dasar kalkulus kenapa ini disebut teorema dasar kalkulus karena dia berhasil menghubungkan dua simbol FX bro karena apa karena disini FTDT ini X ini X T itu kayak kotak jadi kalau gue mau ini 0 sampai A gitu terus F kotak D kotak gitu misalnya nanti kan pas ini apa hasilnya adalah fungsi dalam A kan gue sebut aja G gitu ya gak ya gak sih karena lu udah masukin batasnya lu masukin 0 nya lu masukin A nya nanti tinggal ada fungsi A nya jadi sama kayak gini juga T nya itu kayak kotak aja kayak dummy variable disebutnya bahasa kerennya gue tulis ya bahasa kerennya siapa tau lu ada yang mau googling dummy variable masa perkotakan nah ini adalah teorema dasar kalkulus ini teorema yang sangat penting dan mengubah dunia saat itu jadi teorema dasar kalkulus kalau bahasa Inggrisnya fundamental theorem of kalkulus dari namanya aja kelihatan ini teorema yang penting teorema yang sangat penting kenapa karena dia berhasil menggabungkan dua dunia jadi satu dua dunia itu apa dunianya turunan dua arsir warna kuning dan dunianya integral dua arsir warna biru muda gitu kita akan sampai tiga lima belas 10 menit lagi jadi digabungin maksudnya apa sih ini maksudnya kalau lu baca ini gue masuk artinya kalau lu baca adalah gue punya fungsi ini gue ajarin cara baca simbol matematik karena rumus itu bukan cuma apa namanya bukan cuma lu hafalin doang ini tuh kayak tadi yang gue bilang lu bisa terjemahin di bahasa manusia yang warna biru nih integral artinya apa artinya kan gue punya fungsi FT suka-suka gue aja gambarnya gimana gue mau hitung dari 0 sampai X ya kan ini luasnya berapa sih ini luasnya berapa sih gue gue arsir gue arsir kuning ini luasnya berapa sih kita pake integral tadi kan partisi tadi gitu nah terus kita turunin DDX kita turunin DDX artinya apa sih artinya tadi kalau gue turunin X nya gue geser dikit bro jadi X plus delta X lu masuk logikanya itu aja konsepnya turunan lu geser X nya dikit lu liat nilainya berubahnya berapa banyak nah artinya gue pengen tau nih kalau X nya geser dikit si yang arsiran kuningnya itu tuh berubah berapa banyak nilainya nah tapi ingat kalau ngomongin DDX itu harus kecil banget mendekati 0 jadi gue geser dikit nah kalau lu perhatiin perubahannya itu exactly nilai fungsinya sendiri ya gak sih kayak ini misalnya L nih yang kuning ini nilainya L nih luasnya L terus gue tambahin L L gue tambahin delta L gue tambahin delta L gitu kan nah ini yang gue selisihin sama si L nya lalu gue bagi sama delta X kan sorry yes bener jadi ini sebenernya oke gue notasinya gue bikin bagus ya ini pentingnya notasi sebenernya yang gue hitung adalah kalau tadi delta X yang gue ukur adalah delta L per delta X jadi perubahan nilai luasnya dibandingin sama gue geser X nya dikit nah luas itu ngitungnya adalah integral kan integral 0 sampai X FTDT tapi ini gue geser delta X jadi batasnya sampai delta X ini gue kurangin sampai 0 sampai X ini gue gak akan turunin bener-bener turunin ya ini gue bagi delta X nah yang ditanya adalah ini kan lo mesti jembringin nih ini sama aja kayak integral dari X sampai X plus delta X FTDT kan ya gak sih batasnya jadi cuma disini doang nih jadi cuma yang gue arsir warna biru muda doang nih itu perbedaan luasnya kan yang warna gue biru yang gue warna yang biru jadi cuma dari X sampai delta X nah ini gue bagi sama gue bagi sama delta X ya gue bagi sama delta X ini hasilnya gimana nah kalau lo lakukan metode pake integral tadi ngitung integral yang kayak di atas dan lo lakukan lo jembringin delta X delta X lainnya lo akan dapet ini cuma tinggal X doang itu isinya adalah luas dari ini nih yang gue arsir warna biru tadi luas daerah yang dari X sampai X delta X doang itu kalau makin kecil dia basically nilai fx-nya doang jadi kayak nilai nilainya doang ini titiknya doang di ujung sini kenapa? karena delta X-nya makin lama makin kecil kan jadi kan luas ini kan sebenarnya luas persegi panjang nih yang warna hijau nih luasnya adalah si fx si ke atas ini dikali delta X kan delta X-nya makin kecil makin gak signifikan makin gak signifikan yang signifikan adalah nilai fx-nya sendiri jadi yaudah nilainya fx aja gitu jadi lo rubah lo geser dikit nilainya cuma-cuma si fx itu doang gitu jadi pokoknya kalau lu liat simbol matematik lu mesti baca dan coba terjemahkan ke bahasa manusia jadi kalau tadi lu perhatiin oke ini ada elemen integral ada elemen turunan terus dia jadinya fx oke lu coba perhatiin integral itu apa sih oh dia luas dia ada di bawah kurva dari 0 sampai X coba gue gambar dulu 0 sampai X oh dia turunan terhadap X berarti oh kalau turunan gue mesti geser X-nya dikit terus gue perubahan gue geser X sampai X plus delta X kayak gitu itu integral ternyata simbolnya tuh nyambung kemana-mana nyambung nyambung kemana-mana kalau riman integral tuh yang gimana bang ini nih bos eh azan ya bentik dulu ya bentik gak sih biasanya gimana sih sekalian udahan aja live-nya oke gue mau di bagian akhirnya aja ya jadi itulah kenapa eh tadi ada yang nanya riman integral tuh apa riman integral tuh ini eh sorry riman integral itu adalah ini nah ditemukan oleh yang namanya Benhart riman gitu sip oke kita coba pause dulu nanti habis selesai gue sambil baca Q&A habis itu kita Q&A aja ya tanya-jawab ya lo mau tanya tentang matematika tentang pengalaman gue kuliah matematika tentang integral tentang apapun gue pharmacy sangat muncul habis balik 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 selamat menikmati 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 jawabannya jawabannya gue juga gak tau sih kita cobain aja soal selanjutnya nanti deh gimana cara ngerjain soal ini jadi gue sengaja ini kita coba kerjain on the spot karena gue inget banget lang x itu tuh sebuah fungsi yang menarik lah gitu ya feeling pertama gue ini dikerjainnya pake integral parsial kalau dia belum tau integral parsial itu apa kalau dia belum tau integral parsial itu apa boleh dicari lah ya integral parsial itu caranya gimana jadi integral parsial bilang bahwa kalau gue bikin integral UDV itu sama aja UV dikurang integral UDV dikurang integral UDVU kan gue gak akan jelasin ini dapet dari mana lu bisa cari tau sendiri supaya lu bisa dapet narasinya lagi tadi tapi kita bisa tapi kita bisa ngerjain ini kemungkinan ya gue gak tau nih kalau salah ternyata ya gue mohon maaf gak sih gak harusnya bisa sih kita anggap aja U nya itu adalah len x V nya itu adalah dx jadi integral ini UDV sorry DV nya itu adalah dx jadi integral UDV itu adalah integral len x dx x gitu ya sesuai nah ini gue buat kalau U nya len x DU nya apa seper x ya turunan dari len x seper x juga gue gak akan buktiin disini kalau lu masih ha? emang iya turunan len x itu seper x lu cobain sendiri dah lu mau pake definisi boleh ya lu pake definisi aja turunin aja len x tambah x x apa dibagi delta x tadi ya terus lu pake splat-splat numetri lah nah x yang tadi di integral dari len x dx adalah dikurang integral VDU integral x DU itu adalah oh ya ini seper x dx karena turunan rantai lu masih inget gak? jadi luarnya len x itu seper x turunan dalamnya ya dx itu sendiri gitu tapi x nya kan misalnya nih ya kalau gue mau turunin len ini gue turunin ya kan gue tinggal satu kali turunin len yaitu satu yang gak ribet itu rantai dx nya gak boleh lupa nah terima kasih terima kasih udah bisa-bisa tadi gua koneksi lagi bos sorry bos sorry banget ya bos ya bos Sorry bos tadi enggak integral next gimana pada masih ada bingung nggak tadi integral next Hai amanda integral next ulang bang ulang lu tadi sampai mana nggak dengerin obang jelasin ulang Oke mengikutin aja mau lu apa Boy ya Boy tadi ngelak buat eh eh oke gue memangnya ya ini gua gua hapus lagi nah ya gua gua tadi pokoknya ini di utuh adalah sepras dx ya ini gua gua jemberingin dulu nih unyal X berarti du-nya adalah sepras dx dv-nya dx berarti v-nya adalah X kalau dv-nya yang lain lu tinggal integralin aja kan integral partial jadi integral xdx itu adalah uv uv itu adalah len x dikali x u dikali dari v dikurang integral vdu v-nya adalah x du-nya adalah sepras dx jadi excellent x dikurang integral 1dx integral 1dx adalah x jadi jawabannya x-x dikurang x plus c itu adalah integral len x gampang ya Jadi kalau turunan turunan len x itu adalah sepras x integral len x lebih susah dikit nih bentuknya excellent x dikurang x paham paham kerti aman mantapu asek banget mantul maasih bang sip aman bang bang saya start pertama kuliah gini bahasannya lebih lebih seru lagi lebih seru lagi tentu saja kalau ini lu pada tau nggak 1 plus 1 per x kuadrat dx berapa nih ya apa gengs berapa gengs tulis dulu biar gua bisa lihat chat lu gua nggak bisa lihat chat lu nih di HP gua kenapa nggak tahu nih kayaknya kayaknya sinyal sinyal gua sinyal gua error nih oke kita coba lihat ya wah panjang suruhnya gimana nih paham bang oh belum ada bisa kerjain nih satu dibagi satu plus x kuadrat ada yang bisa kerjain nggak integral satu dibagi satu plus x kuadrat kita coba lihat lagi artan x plus c x pangkat 3 plus c x pangkat 3 plus c x pangkat 3 plus c ini menarik sih kayaknya ada miskonsepsi sih lu dapet x pangkat 3 plus c gimana caranya boy bisa ceritain nggak lo gua penasaran sih lu dapet x pangkat 3 plus c panjang banget no kaya co artan setengah integral satu persatu plus x kuadrat wah buset deh oke caranya adalah kalo pake gini lu mesti pake integral substitusi jadi lu misalkan u nya itu adalah tangan kalo bentuknya ada yang satu plus x kuadrat gini itu udah pasti dia berkaitan sama segitiga tuh jadi kalo gua punya sudut disini teta ya disini x disini satu ini kan panjangnya satu plus x kuadrat kan angkar kan ya nggak sih nah udah ada hubungan sama segitiga gini ini petagoras ya anyway petagoras nih ini x ini satu satu plus satu plus x kuadrat nah ini lu misalkan u nya tangan teta eh u lagi kok u sih x x nya itu tangan teta gitu jadi kalo lu turunin dx d teta turunin teta teta turunan tangan ada yang tau turunan tangan apa turunan tangan turunan tangan ada yang inget nggak turunan tangan sekan kuadrat mantep spongebob square pen sama sausan fauzia jessica sekan kuadrat teta ya kan jadi gua dapet dx sama dengan sekan kuadrat teta d teta udah gua substitusiin berarti integral satu plus satu satu dibagi satu plus x kuadrat dx itu adalah satu dibagi satu plus tangan kuadrat teta dx nya apa dx nya adalah sekan kuadrat teta d teta ini kan dx nya gua ganti aja tuh nah terus lu mesti tau juga sifat dari trigonometri gua inget nggak identitasnya sin kuadrat teta plus cos kuadrat teta itu adalah satu ya nggak kalo gua bagi sama cos semuanya gua bagi cos semuanya cos kuadrat teta semua dapetnya adalah sin kuadrat teta dibagi cos kuadrat teta ditambah satu cos kuadrat dibagi cos kuadrat satu sama dengan satu per cos kuadrat teta gua tau sin dibagi cos itu tangan berarti ini tangan kuadrat tangan kuadrat teta ditambah satu adalah satu per cos itu sekan sekan kuadrat teta berarti ini gua bisa bikin satu dibagi sekan kuadrat teta woi integralnya kok hilang bos ntar ini gua pindahin dulu nih Sama dengan integral 1 par 1 plus Oh ya, gak usah diulang lagi dong 1 plus tangan kuadrat itu berdasarkan yang kita dapet disini adalah second kuadrat theta Ini dikali second kuadrat theta, d theta Second dibagi second, 1 Jadi integral d theta Integral 1 d theta Jawabannya theta Theta itu apa? Lu balikin ini nih Karena X adalah tangan theta Lu balikin, tinggal balikin aja Jadi theta-nya adalah tangan inverse dari X Atau tadi ada yang bilang arkus tangan Artan dari X Jadi jawabannya adalah Integral 1 per 1 plus X kuadrat adalah Arkus tangan dari X Seru ya? Menarik tau soal-soal kayak gini? Coba, komentar dong, komentar Soalnya gimana nih? Oke gak nih? Seru ya? O plus C, terima kasih di PocoRigi Plus C bos, jangan lupa bos Plus C bos Makasih bos, plus C Jangan lupa vitamin C Mantep bang Seru banget, sampai gak ngerti Pelan-pelan ya mandai ya Karena Tadi sih man Jadi kayak Lu mesti tau beberapa elemen dulu Emang yang kayak Matematika tuh kayak lu bangun gedung Kalau lu langsung paksa Ngebangun lantai 20 Lantai satunya gak lu bangun dulu Atau lu bangunnya pake fondasi yang Jelek Yaudah lu Lantai 20 lu Bakalan goyang Boy Gedungnya Kenangin dikit Roboh Bangunannya kan Jadi Pelan-pelan Step by step Lu identifikasi dulu Lu gak pahamnya dimana Pelan-pelan Step by step Dari paling bawah Tengah Atas Terus baru sampai yang lebih Kalau ini menurutmu masih rumit Lu mundur dulu satu langkah Oh Mungkin trigonometrinya lu belum paham Mungkin turunannya belum paham Mungkin identitas trigonometrinya Belum tau Mungkin Substitusi sama Partialnya Lu belum paham Lu coba Cari tau Lu belum pahamnya di bagaimana Jangan Kalau Aduh gue gak paham bang Bagaimana Ya bagaimana yang lu gak paham Lu harus bisa tentuin dulu Kalau Kalau lu gak bisa tentuin Lu kan bingung juga Mulai belajar dari mana kan Jadi Oke Gue paham bagian sininya nih Bagian sininya gue gak nangkep nih Jadi lu mesti bisa Mengidentifikasi kayak gitu Ghetto Satu soal lagi Kenapa paketan bang Oke Kenapa paketan Karena tadi Gue Ketika ngeliat integral bentuk Kayak gini Di kepala gue Gue udah kebayang identitas Yang gue arsir warna kuning ini Gue udah kebayang identitas Ini kan Satu plus X kuadrat Bentuknya mirip banget kan Kalau gue misalin X nya tangan teta Gue bisa pake Ini Dan gue tau Turunan tangan itu Sekan Sekan kuadrat Jadi Gue bisa ngebayangin Wah ada hubungannya Nanti paling bisa coret-coret tuh Jadi idenya kira-kira kayak gitu Biasanya Kalau lu ngerjain soal Atau solve problem matematik Di awal lu gak tau banget Tentang gimana cara ngerjainnya Tapi lu punya ide nih Oh ini kayaknya Bisa pake identitas ini Ini diturunin hasilnya Sekan Kayaknya bisa ada hubungannya Lu cobain Eh ternyata bisa Kalau bisa Berarti lu coba Cari ide yang lain Makanya Harus Banyak hatian Supaya Ide nya banyak Gitu Di Zenius biasa disebut Deliberate practice Gila ya Mantuk bener loh Seneng nih gue Banyak yang kayak gini Satu soal terakhir ya Nanti di bubaring kita nih Atau Ibu-ibunya Ibu-ibu yang jagain Fas ini Boleh ya bu ya Tambah satu menit Boleh gak bu Ya maksimal 3.30 katanya Boy maksimal 3.30 Kita Boleh kata ilam Gasi dong Iya Nanti kita cari Waktu lain kali ya Kita cari waktu lain Gas Kita cari waktu lain Kayak kemarin tuh Si Steve kan juga Ngajar lagi tuh Dua minggu Berturut-turut Kita coba cari Oh boleh Boleh boy Boy boleh boy Enggak boy Boleh 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 Satu soal lagi boy Satu soal Satu soal Satu soal Satu soal Satu soal Satu soal Bentar 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 Gue lihat satuan gue dulu ya Soal apa nih Yang asik nih Soal apa boy Bentar bentar Ada yang ini gak Ada yang Sambil gue nyari Ada yang punya contoh Soal yang susah gak Yang kayak Lu tertarik gitu Soal UTBK bang Boleh sih Nanti aja lah Gue kasih Gue kasih yang ini deh Kasih yang lebih seru Coba ya Integral Sin Dari Learn X Deuh Cakep gak nih soal Berapa boy Coba boy Cobain lagi nih Gimana nih Kira-kira Ini gue Dapet soal Dari internet Terus gue Gak tau Cari kerja ini Gimana boy Jadi kayak Kita cobain dulu ya Gue gak tau nih Kita coba Cari-cari ide lah Cari-cari ide Kayaknya sih Kalau begini Bentuknya Parsial sih Kemungkinan Bentuknya udah Kemungkinan besar Parsial sih Kita cobain ya Kita cobain Pake integral parsial Jadi misalkan U nya adalah Gue kayaknya Kebayang ini Kayak silen tadi Jadi U nya tuh Semua fungsinya nih Jadi Si sin len X ini Itu U nya Si DV nya Itu adalah Si DX Dan sisanya Jadi ini dapet Udah langsung Integral UDV Nah ini kita turunin nih Eh kok Gue pake sama dengan sih Gue turunin DU DX DU DX berapa nih Turunan rantai kan Gue turunin dulu Terhadap Len X Jadi ini sama aja Kayak DU DU D len X Terus D len X D X D len X Itu Kayak kotakin Jadi len X nya Kayak kotak kan Jadi kayak sin kotak D sin kotak D kotak Tapi kotaknya ini Adalah len X Berarti ini adalah Cos len X aja kan Cos len X Tapi len X nya Gue turunin lagi Turunan dari len X Adalah super X Oke gue dapet Gue dapet Gue dapet Turunan dari Sin len X Terus V nya adalah X Gampang aja kan Yaudah Pake parsel lagi kan Integral UDV Itu UV Min integral VDU UV nya U nya adalah Sin len X UV V nya adalah X Min integral VDU V nya adalah X DU DU nya adalah Cos len X D kali Super X DX Ya kan Ini kan DU Ini gue nulisnya Berarti DU adalah Cos X len X Kali super X DX DX nya pindah ke kanan X di kali super X Satu hasilnya Bukan abis ya Gue suka agak-agak Gimana gitu Kalau ngomong abis gitu Karena dia Gak kemana-mana boy Dia jadi satu aja Tapi gak kita tulis Satu gitu Jadi ini kan X Sin len X Dikurang Integral Cos Len X Oke gue kebayang nih Cara ngerjainnya gimana Terus gimana nih Abis ini gimanain Parsialin lagi bos Parsialin lagi Sekarang U nya adalah Cos len X Ini di sekarang Yang gue dapet ide adalah Cos itu kan diturunin Jadi sin lagi kan Kita akan dapet Bentuk yang sama Kayak disini Nah terus nanti kita pindahin ruas tuh Kita pindahin ruas Kita kumpulin Bentuk yang sama Abis itu nanti dapet hasilnya Di bayangan kepala gue ya Gak tau nih nanti bener apa enggak U nya cos len X Berarti DU nya adalah Min sin len X Ini gue langsung jawabannya aja ya Min sin len X Turunan rantai Dikali super X DX Ya kan Turunan cos itu adalah sin Turunan len X itu super X Turunan rantai DV nya sama DV nya adalah DX Berarti Sorry disini DV nya adalah DX Berarti V nya adalah X Gitu Berarti Yang awal ini gue tulis lagi nih X sin len X Yang ini Gue parsialin yang kanan Minus Dalam kurung dulu UV U nya adalah cos len X V nya adalah X Dikurang V DU Integral V DU Integral V nya adalah X DU nya adalah Min sin len X Waduh Udah ribet bener nih tulisannya Min sin len X Min sin len X Ini kurungnya kurang gak sih Kurang nih Min sin len X Dikali super X DX X dikali super X Satu Sisanya tinggal Ini gimana caranya Gue bisa giniin gak sih Gue bisa kecelin gak sih View Opage Nah Nah bisa nih gini nih Jadi gue dapet Ini sama dengan X Sin len X Minus X Cos X len X Eh cos Excellent X sih cos Cos aja bos Ini pasti tadi udah pada protes Cos doang bang Gak ada X nya bang Cos len X Cos len X Min Min Jadi plus Plus Integral Min sin len X DX Nah ini plus min Min nya gue keluarin-keluarin ya Jadi minus disininya Jadi min nya tiga kali nih Satu Gue karsir kuningannya Satu Dua Tiga Min nya ada tiga kan tuh Masuk ke dalam Ke dalam Jadi minus lagi Nah Lu perhatikan nih Ini menarik nih Kenapa? Karena ketemu soalnya lagi nih Kan soalnya kan integral Sin len X DX Nah kita dapet Ini adalah X sin len X Dikurang X cos len X Dikurang bentuknya sama persis Integral sin len X DX Nah yang ini nih Gue pindahin ke kiri Gue dapetnya jadi Ini jadi kayak kotak dong Kotak Ini dikurang kotak Kotaknya pindah ke kiri Jadi kotak tambah kotak Jadi dua kotak kan Berarti ini dua Integral Sin len X DX Ini sama dengan X sin len X Dikurang X cos len X Yuk ya Jadi integral Dapet nih hasilnya nih Integral sin len X DX Itu adalah X Dikaliin sin len X Dikurang cos len X Dibagi dua Bos Duanya pindah ke kanan Plus C Gue gak lupa Divock Origi Gue gak lupa Plus C Nih jawabannya Seru Seru gak? Selesai ya? Pusing ya? Pusing gak sih? Ini adalah contoh soal Kalau ada sin kayak gini Dan kelihatan Wah polanya cos Balik lagi nih bentuknya ke sin Udah pasti Ini kayak ide nya kayak gini Lo akan dapet bentuk yang sama Di ruas kanan Ketika lo parsial dua kali Sehingga bentuk di ruas kanannya ini Lo bisa kiriin Terus nanti jadi dua sesuatu Sesuatunya ini Eh duanya ini Akhirnya Tindah ke kanan Sebagai pembagian Gitu boy Mana nih boy Mantap Seru tapi pushing Seru pol Tapi ide nya itu D yang masih nyari-nyari Seru sih Pusing bang Impress Mantap Yoi Mantap ya Next kita cari soal-soal yang seru lagi lah Ini kita Kita udahin dulu Lo kalau mau ada nanya-nanya Langsung DM gue aja Soal atau apa gitu Live Sunday Mat Day terlama ini Mantap Mantap boy Bahas soal integral tuh gak bisa ini Gak bisa Gak bisa Bentar Itu ya Nanti kita 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 Ketemu lagi lah Nanti kita cari waktu lagi Kita live lagi Lo kalau mau ngobrol-ngobrol Tentang matematik Tentang matematika UI Tentang Apa aja deh Oke Bahas-bahas ini juga boleh Yang seru-seru gitu ya Oke Sandi produktif Mantap 124 orang 124 orang Gue kasih jempol 2 Boy Mantap banget lo Gue Ini deh Gue Insasori Gue insasori Gila Mantap banget Boy Hebat Hebat 124 orang 120 orang sekarang Udah Udah Sampai terakhir NG ya Teman-teman semuanya Kita ketemu lagi Next time Jangan lupa Latihan terus Selalu ingat Bahwa matematika itu Adalah Kumpulan ide Jadi lo jangan Menganggap matematika itu Prosedural Lo liat aja tadi Ada prosedurnya gak Ada rumus gak tadi itu Gue Paling cuma si parsial doang Ide yang sangat Bermanfaat itu Sisanya adalah Lo potak-kartiknya sendiri Gitu IG-nya apa bang IG-nya Tadi tuh Di Ini gue udah siapin slide Slidenya gak kepake Emang gak Nih Beri dan sianturi Oke ya gengs Kita sudahi See you next time Bye-bye Thank you banget boy Sehat-sehat selalu ya Jaga jarak 3M